Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu kembali dengan saya Joel Kriwil. Aku sudah berada di Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Bogor, Stadion Pakansari. Kita akan terbang melihat-lihat sekeliling dari Stadion Pakansari. Langsung aja kita terbangin aja ya. Yo! Stadion Pakansari Stadion Pakansari adalah sebuah stadion sepak bola yang berada di wilayah Pakansari, Jibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Seperti terlihat di gambar sungguh cantik sekali Stadion Pakansari ini. Stadion ini bertaraf internasional dan saat ini digunakan sebagai markas tim PS Tira Persikabu untuk ajang Liga 1. Kawan-kawan, ada baiknya juga kita mengetahui awal pembangunan atau cerita seputar perjalanan Stadion Pakansari ini sampai terwujud secantik ini. Setelah pemerintah Kabupaten Bogor pindah pada tahun 1990 ke area Jibinong dari pusat pemerintahan Kota Bogor di tahun itu pergerakan pembangunan, semua sektor pembangunan, instansi mulai gencar dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bogor termasuk area Pakansari. Kemudian di tahun 1999 karena Kabupaten Bogor ditunjuk menjadi tuan rumah Porda ke-6, peletakan batu pertama pun dilakukan pada tahun 1996 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu Nur Iyana. Wow, ini adalah sebagian kecil dari fasilitas-fasilitas yang ada di Stadion Pakansari. Dua tahun perjalanan dan pembangunan Stadion Pakansari ada krisis moneter. Disitulah awal dari tertundanya selesainya pembangunan Stadion Pakansari. Jadi gak banyak orang tahu bahwa Stadion Pakansari yang begitu cantik ini sempat tertunda dan mengalami mangkrak sampai bertahun-tahun lamanya. Ini disebabkan karena apa? Tidak lain, tidak bukan. Dan di tahun 1996, 1997, 1998, 1999, sampai awal 2000-an terjadi krisis moneter. Disitulah tertunda karena adanya krisis moneter ini yang terjadi di Indonesia dan dunia. Betapa cantiknya kita lihat dari atas Stadion Pakansari ini. Rumputnya hijau tebal. Dan teman-teman, pembangunan yang sempat tertunda dan memangkrakkan Stadion Pakansari pada waktu itu dilanjutkan lagi pembangunannya. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, dilanjutkan lagi oleh Bupati Bogor, yaitu Rahmat Yassin dibangun kembali pada tahun 2012. Tahap demi tahap, pembangunan itu pun dilanjutkan dan akhirnya rampung atau selesai di tahun 2016. Tampak didambar, uh, indah sekali. Dan setelah rampung pada tahun 2016, Langsung saja Stadion Pakansari digunakan untuk kejuaraan Pekan Olahraga Nasional atau yang kita kenal dengan PON ke-19 Jawa Barat. Dan juga langsung dipakai sebagai ajang piala AFF di 2016. Dan tidak lupa setelah jadi itu Stadion Pakansari diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yaitu Bapak Ahmad Herjawan. Wow, benar-benar cantik. Tentunya, arsitekturi yang sangat modern dari Stadion Pakansari ini mempunyai konsep yang bagus sekali. Dengan bentuknya yang oval. ala Stadion-Stadion Internasional di Eropa dan luar negeri di sana. Wow, Stadion Pakansari ini juga direncanakan akan terus melengkapi sarana-sarana semua bidang-bidang olahraga atau cabang-cabang olahraga yang ada untuk meningkatkan prestasi-prestasi atlet-atlet Indonesia. Nampak dari atas samping. Kita bisa mengintip dalamnya Stadion Pakansari ini. Wow, keren-keren. Nampak di sebelah kanan. Sudah ada lapangan yang untuk latihan. Memanah. Rapi sekali. Indah sekali. Dikelilingi oleh pemandangan yang indah serta siluet daripada gunung Salak, kalau nggak salah ya. Setiap suri selalu ditemani oleh kabut yang menghiasi kawasan Kabupaten Bogor, Cibinong, Sentul, dan sekitarnya. Indah sekali kita bisa lihat. Wow. Pemerintah Kabupaten Bogor membangun wilayah Pakansari tidak hanya untuk sepak bola lho. Semua kawasan Pakansari dipakai untuk olahraga. Baik ada Stadion Outdoor yang kita bisa lihat di sini. dan Indor. Nah, di samping-samping kanan kirinya itu terdapat fasilitas-fasilitas olahraga laga tangkas dan laga satria. serta rencana ke depan akan dibikin fasilitas-fasilitas untuk olahraga akuatik, velodrome, dan tenis lapangan indoor maupun outdoor dan beberapa cabang olahraga lainnya seperti lintasan atletik, panahan, dan wall climbing. Teman-teman, dari kejauhan kita bisa melihat sarana modern daripada Stadion Pakansari Cibinong Bogor ini itu sudah modern dengan fasilitas yang sangat mewah dan cantik untuk para pengunjung stadion ini. Karena apa? Karena tempat duduk atau seat yang digunakan di Stadion Pakansari ini menggunakan sistem single seat. Jadi artinya setiap penonton ketika nonton laga olahraga, sepak bola, atau apapun itu itu dia mereka harus duduk sesuai nomor seat yang ada di tiket mereka. Jadi ini sungguh benar-benar Stadion yang cantik dan modern. Bangga saya sebagai warga yang tinggal di daerah Kabupaten Bogor. Kapasitas penonton yang terdapat di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor ya ini 30.000 korsi terbagi dalam 4 zona. Zona Tribun Timur seperti kita lihat itu untuk 10.000 penonton, Tribun Utara 5.000 penonton, Tribun Selatan 5.000 penonton, dan Tribun Barat ada 10.000 penonton, dikurangi untuk penonton VKIP tentunya ya, sekitar 800-an. Nah seperti terlihat gambar itu adalah sarana-sarana cabang laga satria dan cabang yang lain. Di sebelah kanan juga kita bisa lihat lapangan bola kecil atau apa itu ya. Wow keren banget. Keren banget, keren banget. Dan Stadion Pakansari ini dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare kurang lebih ya. Ruang media juga ada, ruang medis juga ada lah pasti ya. Juga ruang sekretariat, ruang kesehatan, ruang ganti pemain ya iyalah. Ruang wasit ya pasti dong. Saya juga membaca di berita online, total toilet yang tersedia di Stadion Pakansari berjumlah 48 toilet. Banyak banget. Yaitu lantai di bawah 24 toilet yang disediakan untuk pria dan wanita, serta 24 toilet ada di lantai atas. Seperti itu. Wow keren sekali. Kita bisa lihat, wow cantiknya. Tata-tata rapi gitu ya. Nih kita intik nih. Nah itu kan. Pintu masuknya juga banyak, kalau nggak salah ada berapa itu. Ada 10 kali ya. Ada berapa itu. Wow keren. Rapi banget. Jadi teman-teman semua kita harus bangga Indonesia di daerah Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bogor memiliki Stadion Pakansari. Oke 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 teman-teman semua itu tadi perjalanan kita terbang sore di Stadion Pakansari Bogor. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna bagi Anda semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di penerbangan berikutnya. Salam satu langit.